Terima kasih. Tiga, lima. Ini berkaitan dengan sebelumnya yaitu tentang wajib menghadap qiblat dalam sholat. Sebelumnya wajib menghadap qiblat dalam semua sholat. Lebih-lebih sholat fardu. Kecuali pada dua kondisi yaitu syiddatil khauf sangat ketakutan. Kemudian dalam sholat sunnah di atas kendaraan. Sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Tidak disyaratkan menghadap qiblat. Artinya kalau mungkin menghadap qiblat menghadap, kalau tidak. Hadapun sholat fardu semuanya harus menghadap itu. Simbul pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang sholat di bis, sholat di pesawan misalkan. Apakah tetap disyaratkan menghadap qiblat? Sholat di pesawan, di kapal laut, dan di mobil. An sayyidina ibni Umar radiyallahu anhu'ma. Dari ibni Umar radiyallahu anhu'ma. Kala beliau berkata. Su'ila Rasulullah. Ditanyakan akan Rasulullah alaihissalatuh wassalam. Ani sholati fissabida. Tentang sholat dalam kapal. Bagaimana sholat dalam kapal. Ternyata dari zaman dulu memang kapal sudah ada. Fakala Nabi bersabda. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kecuali bahwa angkau takuti akan tenggelam. Ini masih tentang berdiri. Artinya berdiri juga jadi rukun sholat. Dalam sholat fardu tentunya. Kecuali karena uzur. Adapun dalam sholat sunnah, berdiri bukan. Ini kita pengen membahas tentang Qiblat. Kenapa beliau membawakan dalil ini? Ini tentang ada kejadian. Ada kapal. Kalau sholat di kapal harus berdiri. Tentunya menghadapi Qiblat juga. Tidak mungkin berdiri. Takut baru ada keuzuran boleh duduk. Anas bin Sayirin berkata. Aku keluar bersama Anas bin Malik. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi. Hingga bila adalah kami itu di Dajilah, di satu sungai. Khadratus sholat, tibalah oleh waktu sholat. Artinya ini pergi kan pakai rahu atau kapal. Fa'ammana ta'in dan maka menjadi imam iya kepada kami. Fa'ammana mengimami iya akan kami dalam keadaan duduk. Ala biswatin fi safinah, di atas hamparan atau tikar dalam kapal. Jadi Anas bin Malik jadi imam, duduk. Karena tidak bisa berdiri. Wa inna safinah ta'ala tajiri bina jariyan. Sesungguhnya kapal itu berjalan, berlayar dengan kami benar-benar berjalan. Artinya kapal terus berjalan, beliau duduk jadi imam. Artinya rukun berdiri gugur. Dalam kondisi tertentu. Seperti tidak bisa berdiri. Bagaimana dengan Qiblat? Apakah gugur juga? Kita lihat. Oleh imamun Nawawi, berkatalah oleh imam Nawawi rahimahullah wa ta'ala. Iza sallal farid wa ta'fis safinah, bila sholat ia seorang akan farduh di kapal. Lam jajuz lahu tarkul qiyam. Tidak boleh baginya oleh meninggalkan berdiri ma'al kudrah sebagaimana bersama mampu. Kalau mampu berdiri, berdiri itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Sholat farduh. Kamalau kanafil bardi. Sebagaimana saja kalau ada yang seorang di daratan. Sama kan? Di daratan, tidak gugur berdiri. Maka jika ada baginya si Musalli, itu keuzuran. Dari pusing kepala, wanawihi, dan seupamanya pusing kepala. Kalau sholat berdiri, pusing kita. Jadatil faridhatu ka'idhan bolehlah oleh farduh dalam kanan duduk. Ketika itu rukun berdiri rukur. Kenapa? Lianna hu'ajizun. Karena orang itu dianggap lemah. Karena syarat berdiri itu kan bagi orang yang qadir, yang mampu. Maka jika bertiublah oleh angin dan memalingkan, ia akan kapal. Ketika kita sholat menghadap Qiblah. Ini menghadap Qiblah ini ceritanya. Kemudian angin datang. Ini mungkin bukan kapal yang ada mesinnya. Perahu berbalik arah. Bagaimana? Betul nggak? Sholatnya karena tidak menghadap Qiblah lagi. Maka berpalinglah oleh wajahnya seorang dari Qiblah. Kita sedang sholat menghadap Qiblah. Di kapal, tiba-tiba kapal berbalik arah. Maka berpalinglah oleh wajahnya seorang dari Qiblah. Wajiblah oleh mengembalikannya wajah kepada Qiblah. Jadi kita yang berpaling. Kita tetap berpaling ke arah Qiblah. Walaupun kapal terserah mau jalan kemana. Waya benih ala sholatih dan membina ia di atas sholatnya. Arti membina ia di atas sholatnya. Melanjutkan sholat. Nggak batal. Ayyukammiluha duna ayyukaidaha minal awal. Artinya menyempurnakan ia akannya sholat. Ketiadaan perlu mengulang ia akannya sholat dari awal. Nggak usah diulang lagi. Langsung lanjut. Sedang menghadap Qiblah. Tiba-tiba kapal berbalik arah. Kita balik lagi ke Qiblah. Lanjut sholat. Bi khila fima laukana filbari. Bi khila fi ini berbeda dengan ma. Bi khila fi ma. Dengan sebalik ma jika lo ada ia di darah. Kalau kita sholat di darah. Sedang menghadap Qiblah. Tiba-tiba ada orang yang mengangkat. Kita memaksa. Kita memalingkan dari Qiblah. Langsung batal sholatnya. Walaupun kita balik arah. Tetap harus mulai dari awal. Itu maksudnya. Dengan sebalik ma jika lo ada ia di darah. Wahawwala insanan wajha. Dan memalingkan oleh si insan akan wajahnya. Eh sauderahu dadanya maksudnya. Kiblah dari Qiblah. Kahran terpaksa. Kita atau sengaja kita palingkan dada kita dari Qiblah. Langsung batal. Atau kita diangkat oleh orang lain. Maka bahwa sungguhnya berpalingnya tadi. Batal lah oleh sholatnya. Langsung batal sholatnya. Nah karena gak ada keuduran di sini. Kultu. Kata beliau. Aku berkata. Pesannya. Maka nyata dari ini. Oleh hukum sholat dalam kapal. Kapal laun. Kapal laun. Artinya sholat dalam kapal pun sholat fardu harus menghadap juga. Gak boleh tidak menghadap juga. Bagaimana dengan pesawat. Wad ta'iratukah safinah. Jadi kapal udara itu sama seperti kapal air juga. Nah. Jadi udara itu utama air kan. Terbang di air sama terbang di udara. Sama. Liannaha fi ma'naha. Karena bahwa sungguhnya ta'irat. Pesawat terbang itu sama pada maknanya kapal air safinah. Fa'intamaka nafir ta'irati minal qiyami wa sholati kamayusalli alal ardi. Maka jika memungkinkan ia dalam kapal dari berdiri dan sholat. Sebagaimana sholat ia di atas bumi. Atau alamakni safinah. Atau sebagaimana sholat ia di atas perahu. Dan dalam keadaan menghadap qiblat. Lazimahu zalik. Wajib kepadanya oleh demikian. Walai ada tahanlahi dan tidak ada iandah kepadanya. Orang yang sholat di pesawat. Mungkin berdiri. Mungkin sholat seperti sholat di masjid biasa. Atau seperti sholat dalam kapal. Gak mungkin berdiri. Mungkin duduk dalam keadaan menghadap qiblat. Itu mesti kita lakukan. Gak gugur. Dan sholatnya sah. Gak perlu diulang. Wa'illah jika gak mungkin menghadap qiblat. Sholat dalam kapal. Sholat dalam pesawat. Gak mungkin menghadap qiblat. Nah kita tetap sholat juga. Wa'illah. Wa'illah jika tidak mungkin menghadap qiblat. Gak mungkin berdiri. Atau gak mungkin duduk. Sholat kaifama. Sholat ia kaifama. Kana bagaimanapun ada ia. Boleh sholat bagaimana saja. Lihur matil wakti. Untuk menghormati waktu. Sebenarnya kalau kita angkat sholat. Waktu sholat bisa habis. Nah itu tetap langsung sholat bagaimanapun. Apakah menghadap qiblat atau tidak. Sholat. Kemudian mengulangi ia. Bila telah turun ia dari kapal. Wa'kato'ah dan mengkato'ah ia. Nah itu. Di sholat seperti itu boleh. Tidak menghadap qiblat. Tapi. Harus dikato'ah. Dan diulang. Kalau sudah sampai. Turun pesawat. Nah itu. Selesai antara kapal dan perahu. Bagaimana dengan mobil. Kan banyak kita lihat orang sholat di mobil. Wa'amah sholatul fardu ta'i fi sayyarah. Adapun bermula sholat fardu dalam mobil. Sayyarah ini mobil pribadi. Walhafilati dan dihafilah-hafilah bis. Bis umum. Adapun sholat fardu dalam mobil. Dalam bis. Falat dasihu. Maka tidak sah ya. Tidak sah. Kalau tidak menghadap qiblat. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Wa'innama yajibu alaihi ayyan zila min hahanya sanya. Wajib kepadanya seseorang. Bahwa turun iya darinya. Bis tadi. Darinya mobil. Kalau mobil-mobil kita. Kita yang jadi sopirnya. Kan kita bisa turun. Timbul pertanyaan. Bagaimana kita parkir mobil di tol. Di tol. Kalau kita berhenti ditabrak orang. Tidak ada res area. bagaimana caranya nanti jadi yang pertama dulu kalau kita punya mobil dalam perjalanan tiba waktu sholat ya kita hentikan mobil kita kalau bis ya kita hentikan bisnya kalau bisa, tapi kalau gak bisa kan bisa aja kita, gak mampu karena yang jadi sopir orang lain nanti kita lihat yang penting pokoknya ada pun sholat fardhu dalam mobil dalam bis, maka tidak saya hanya-hanya wajib kepadanya oleh darinya bis, maka sholat dia bila ada ianya seseorang dalam musafir yang jauh, yaitu musafah kasar, 81 km lebih kurang 81 km takriban faaksar jadi 81 km lebih kurang atau lebih dikit maka bahwa semua hal dan sya'an itu boleh baginya oleh jamaah kalau musafir kan boleh jamaah gak berangkat zuhur, asar udah berhenti berarti kita sholat zuhur di asar wa yajibu ala sa'ikil hafilah dan wajib kepada sopir bis ayyakifafi waktibun liu sholatin bahwa berhenti iya pada tiap-tiap waktu sholat sopir bis harus paham karena yang menjadi penumpang dia kan macam-macam ada muslim, ada non-muslim dia harus menghargai orang dia mesti berhenti setiap waktu sholat liusalli liusalli liusallia man yajma'us salawati wa man la yajma' supaya sholatlah oleh orang yang menjamaah ia akan sholat-sholatnya dan orang-orang yang tidak menjamaah supaya penumpang bisa sholat wa'alaihim ayyunabihu ala zalik dan wajib atas mereka penumpang oleh bahwa memberitahukan oleh mereka akannya sopir untuk demikian kita sebagai penumpang setia kita kasih tahu sopir bahwa waktu sholat itu harus berhenti oh gak mau berhenti ini nah Bekasi, Surabaya 12 jam sekarang ada tol fa'ilam ya'kif kanel ismu fi'onokeh jika tidak berhenti hanya sopir misalnya adalah dosa itu pada leher dia nah intinya sholat fardu harus menghadapi bagaimana tadi kalau macet di tol ya kita sholat kita siap-siap wudhu sholat sambil nyetir untuk menghormati waktu jangan sampai waktu sholat kita lewati nanti sampai rumah sholat lagi ya itu sholat sebisa mungkin wa'amma ingka nasafaru duna masafatil kasri adapun bila adalah safir itu ketiadaan masafakasar masafakasar yang dianya masafakasar itu 81 km lebih kurang walam yumkin ika fusa'i kilhafilah dan tidak mungkinlah oleh menghentikan sopir bis safir-safir pendek sopir bis gak bisa dihentikan waktu sholat udah mau habis tinggal dikit lagi sholat asar udah mau masuk maghrib maghrib udah mau masuk waktu insya bagaimana fa'innahu yusalli lihormatil wakti maka sesungguhnya seorang itu sholat ia untuk menghormati waktu wa'yu'aidu sholat dan mengulangi ia akan sholatnya sampai ke rumah atau turun bis nanti sholat lagi karena kurang syarat kurang menghadap kiblat dan gak bisa berdiri juga ada pun sholat sunnah maka boleh di mobil di bis dan mobil sholat sunnah bebas sholat dia seorang yang duduk di atas tempat duduk duduk di job sambil nyetir ya sholat sementing wuduknya ada menghadap kiblat atau tidak ya gak apa-apa sujud isyarah rukun isyarah yumi'u biruku'aihi wa sujudi mengisyarah ia dengan rukunya dan dengan sujudnya wa'yu'alu sujudahu akhada min ruku'ai menjadikan ia akan sujudnya dia itu lebih rendah dari rukunya selesai kan intinya kita isi waktu kita dengan zikir daripada ngomongin yang gak jelas mending sholat dalam mobil nah itu maksudnya Allah alam faedah ada gak dalil tentang cerita sholat menghormati waktu ada gak dalil kok sholat untuk menghormati waktu dan bagi masalah menghormati waktu dan mengulang sholat itu banyak dalilnya tidak apa-apa disini kami sebutkan satu dalil saja diatasnya masalah hormati wakti wahua dia hanya dalil anahu sabata min hadisi sayyidati aisyah dia hanya dalil itu bahwa sungguh hal dan sya'an itu telah sebut dari hadis sayyidah aisyah radiyallahu anha khalat sayyidah aisyah berkata innaha ista'arat min asma sesungguhnya beliau aisyah ini meminjam isti'arat beliau meminjam dari asma kakak beliau kiladah satu kalung kiladah kalung leher maka hilang tiba-tiba kalung itu hilang bapak asal rasulullah maka mengirim oleh rasulullah rajulan seorang laki-laki untuk mencari kalung yang hilang maka mendapati ianya laki-laki akan kalung tersebut kiladah dan mendapati akan mereka oleh solat tidak ada bersama mereka itu akhir sambil mencari itu waktu solat tiba akhir maka mereka langsung solat berarti bukan satu orang yang cari tapi ini rajulan nabi mengirim satu orang tapi disini tidak bersama mereka menunjukkan bukan satu orang artinya yang intinya mereka sambil cari-cari kalung itu yang akhirnya didapatkan waktu solat tiba akhir tidak ada ketika itu belum ada syariat ayamuk orang yang dikirim oleh nabi itu langsung solat dan mereka mengadukan akan demikian kepada rasulullah maka menurunkan oleh ayat tayamuk artinya kalau tidak ada air mestinya tayamuk mereka belum paham mereka solat maka mereka orang-orang yang tadi solat dengan tanpa wudhu dan tidak ada tayamuk selalu lihormatil wakti artinya itu mereka solat untuk menghormati waktu bila tahurin dengan tidak ada suci tidak wudhu solat untuk menghormati waktu malah di sini tidak ada wudhu tapi kalau kita di mobil tidak tidak boleh tapi kalau air tidak ada tanah tidak ada itu solat saja untuk menghormati waktu artinya laki-laki itu diperintahkan oleh nabi untuk solat kembali artinya ada kejadian solat untuk menghormati waktu ini lagi dan telah sebutlah oleh bahwa sungguh nabi melihat seorang laki-laki nabi melihat seorang laki-laki solat dan di punggung kakinya itu ada lum'ah bagian yang tidak kena air seukuran dirha yang tidak mengenai akannya lum'ah oleh air ada bagian kakinya yang tidak kena air maka memerintahkan akannya oleh nabi bahwa mengulangi ia akan wuduk dan solat diperintahkan mengulang wuduk sebenarnya wuduk tidak perlu diulang tinggal basuh kaki saja tapi nabi memerintahkan untuk mengulang wuduk kita lihat nanti ini diduaikan oleh imam Ahmad hadis suhaik ini penjelasan memerintahkan akannya laki-laki oleh nabi ayu'aid bahwa mengulangi ia akan wuduk untuk mengeraskan kepadanya agak keras biar lebih disiplin padahal hanya adalah mencukupi kepada dia oleh membasuh dua kakinya saja padahal karena yang tidak tidak kena air dari kaki tinggal basuh kaki tidak usah ulang wuduk ini nabi memerintahkan ulang wuduk untuk keras dan besoknya lebih hati-hati dan memerintahkan yang nabi akannya dengan mengulang sholat karena sholat itu adaya dengan tanpa suci jadi sholat pertama karena wuduknya tidak lengkap berarti tidak sah tapi ini tidak menunjukkan kepada menghormati waktu ini diperintahkan diulang karena memang mungkin ini sebagai dalil bahwa sholat tanpa suci itu tidak sah dan laki-laki tadi yang mencari kalung dia sholat tanpa wuduk berarti tidak sah saya amam juga enggak nabi memerintahkan untuk mengulangnya kemudian ini beliau jadikan dalil sholat untuk menghormati waktu nah ini masalahnya kurang paham juga kenapa bisa jadi seperti itu memang oke tadi bisa saja sahabat nabi yang sholat itu bukan untuk menghormati waktu memang sholat dalam waktu karena waktu sholat sudah tiba sholat dalam waktu ya sekaligus untuk menghormati waktu juga tapi ini masih perlu dikaji kembali ini masalah kayak orang pesawat orang naik pesawat kayak mengejar matahari jadi matahari mengikuti itu kan terbang di satu daerah ke daerah lain bisa saja matahari enggak tenggelam-tenggelam karena kita berjalan mengikuti matahari bagaimana ceritanya sholat dengan matahari enggak tenggelam-tenggelam apakah enggak sholat maghrib nanti apakah enggak ya enggak sholat-sholat maghrib enggak sholat insya karena matahari enggak tenggelam kita terbang terus ya mengikuti arah matahari nah mungkin insyaallah di pertemuan selanjutnya walhamdulillah ya rabbil alamin assalamuala ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalam ala sayyidina